Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuh. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Demi malaikan yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata. Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata. Kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Mereka berkata. 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 Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Mereka berkata. Mereka berkata. Mereka berkata. Mereka berkata. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Mereka berkata. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukzizat yang besar. Mereka berkata. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Mereka berkata. Kemudian dia berpali. Seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Lalu berseru. Memanggil kaumnya. Seraya berkata. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan. Dia telah meninggikan bangunannya. Lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita Dan menjadikan siangnya terang-benderang Dan setelah itu bumi dia hamparkan Darinya dia pancarkan mata air Dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya Dan gunung-gunung dia panjangkan dengan teguh Semua itu untuk kesenanganmu Dan untuk hewan-hewan ternakmu Maka apabila malapetaka besar Hari kiamat telah datang Yaitu pada hari ketika manusia teringat Akan apa yang telah dikerjakannya Dan neraka diperlihatkan dengan jelas Kepada sekian orang yang melihat Maka ada orang yang melampaui batas Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia Maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat Kampankah terjadinya Untuk apa engkau perlu menyebutkannya Waktunya Kepada Tuhan mulah dikembalikan kesudahannya Ketentuan waktunya Engkau Muhammad Hanyalah pemberi peringatan Bagi siapa yang takut kepadanya Hari kiamat Kepada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu Karena suasananya hebat Mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia Pada waktu sore Atau pagi hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih.